Halo rekan-rekan semuanya apa kabar kalian semua semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dilancarkan segala urusan dan dilancarkan segala macam aktivitasnya Nah disini admin akan kembali menginformasikan salah satu garapan yang sudah pernah admin sharingkan dalam channel ini yaitu updating tentang cekor nah disini admin akan coba untuk mereview updating tentang cakekore atau cekor dalam jaringan core blockchain dan disini ada informasi yang terbaru ya informasi updating terutama bagi rekan-rekan yang belum IYC ya nanti bisa disimak saja Nah oke rekan-rekan dan disini sebelum admin menginformasikan updating tentang cakekore terutama berkaitan dengan updating KYC ya Nah disini admin membuka daripada salah satu garapan yang sudah pernah saya sharingkan dalam channel ini yaitu token catly Nah disini kalau rekan-rekan melihat daripada updating dalam channel youtube ya Nah disini admin sudah men-sharingkan beberapa waktu yang lalu cara menghasilkan pasif income USDT setiap hari dari event airdrop catly disini Nah seperti berikut ini rekan-rekan tampilan daripada catly Jadi disini kalau kita lihat ya nah bagi rekan-rekan yang sudah melakukan pengklaiman 500 token catly secara gratis Kemudian bagi yang ingin melakukan deposit disclaimer on endear ya Karena disini sangat mudah sekali cara melakukan pengklaimannya ya rekan-rekan dan untuk mendapatkan token ini juga bisa didapatkan dengan cara yang gratisan saja Kemudian yang paling mantap dan juga paling menarik token ini sudah disupport langsung oleh binan dan akan listing di binan di dalam central exchange dan akan listing di dalam coinmarketcap.com ya jadi disini merupakan proyek yang sangat mantap sekali Kemudian disini bagi rekan-rekan yang sudah melakukan pendaftaran ya dan sudah mengklaim dan sudah melakukan staking Nanti di cek saja untuk hasil rewardnya dengan cara klik yang bagian disini ya rekan-rekan Nah disini ada ngelodong 4 rekan-rekan bisa di cek saja historinya seperti berikut ini Nah kemudian Kemudian disini yang paling penting nanti rekan-rekan di cek yang bagian staking disini atau stake setiap hari Nah kemudian disini ketika rekan-rekan itu saldunya sudah lebih dari 100 token catli langsung di stakingkan saja ya Untuk menambah undi-undi USD rekan-rekan semuanya ke depannya dan untuk menambah token catlinya ya Karena disini untuk stakingnya itu kita mendapatkan reward 3% ya Jadi semakin banyak rekan-rekan melakukan staking hasilnya itu akan semakin besar dan semakin besar ya Jadi jangan lupa di cek setiap hari ya kemudian ketika sudah sampai 100 lebih ya tinggal kita stakingkan saja Nah disini kita stakingkan 394 ya kita stakingkan semuanya Seperti berikut ini kemudian disini nanti kita akan staking ya Nah disini sudah sukses staking Kemudian disini nanti setiap hari kita akan mendapatkan reward yang terus bertambah ya Yaitu untuk saya pribadi disini mendapatkan 406 daripada token catli ya Nah ini cukup mantap kemudian kalau di estimasi dalam bentuk USD ya sekitar 1 dolar lebih rekan-rekan Nah ini cukup lumayan sekali untuk pasifkan menuju ke withdraw ya Jadi tinggal menunggu withdraw saja Kemudian disini kalau kita lihat rekan-rekan Nah disini kita bisa melihat dalam menu disini juga bisa dijual Nah jadi disini kalau 400 token catli disini setara dengan 1,3 USD setiap hari ya Nah kemudian nanti akan bisa semakin besar dan semakin besar Ketika rekan-rekan itu memiliki banyak token catli dan terus di stakingkan setiap hari Dan menunggu listing di Binance ya Ini sangat mantap sudah bekerja sama dengan Binance Dan semoga proyek ini nanti ke depan gul sampai listing ya Karena tinggal sebentar lagi akan listing Dan bagi rekan-rekan yang ingin melakukan deposit dan lain-lain Disini melakukan endear Sudah saya siapkan tutorial lengkap full dalam kolom deskripsi Atau rekan-rekan bisa mengunjungi channel telegram disini ya Linknya sudah saya sertakan dalam kolom deskripsi Nah disini sudah ada tutorial lengkap Untuk pendaftaran dan untuk menggarap daripada projek yang satu ini Kemudian disini admin kembali ke inti daripada video disini Berkaitan dengan updating cakekore untuk updating KJC ya Nah disini kalau rekan-rekan lihat Jangan lupa nanti rekan-rekan klik yang bagian menu Dan jangan lupa rekan-rekan selalu klaim bagian airdrop disini ya Setiap 24 jam sekali Nanti rekan-rekan tinggal di klik yang bagian klaim ya Jangan sampai lupa untuk mendapatkan punggi buli token cakekore Karena disini kalau kita lihat Nah disini dalam roadmap yang terbaru Nah disini nanti rekan-rekan bisa mengecek Pada bulan April disini sudah diperbarui Sudah Jadi disini pada bulan April itu akan ada KJC ya Jadi untuk KJC itu dimajukan pada bulan April Kemudian kalau beberapa waktu yang lalu Dalam roadmapnya itu KJC nya itu terjadi pada bulan Juli ya Kemudian disini dipercepat Nah kemudian untuk masalah atau untuk withdrawal nya Akan dibuka pada bulan Agustus ya Kemudian listing pada bulan September 2023 Kemudian untuk market plus 2023 bulan Oktober Artinya disini untuk KYC sudah dibuka pada bulan ini Dan nanti kita akan coba untuk melakukan KYC sampai berhasil Kemudian disini untuk rekan-rekan mungkin sekali lagi Bagi yang belum bisa mentautkan akun ya Nah disini kan ada menu seperti berikut ini ya Dekan-dekan diantaranya itu ada ICO, ada staking dan lain-lain ya Dan kemudian disini nanti rekan-rekan yang belum melakukan connect wallet ya Nanti tutorial lengkapnya sudah saya siapkan dalam kolom deskripsi Atau nanti ketika rekan-rekan klik dalam kolom deskripsi Dan masuk dalam channel telegram disini ya Bisa di klik yang bagian pencarian seperti berikut Kemudian tinggal ketik saja cakekore ya Atau disini cakek saja Kemudian searching disini kita klik yang bagian disini ya Nah disini admin sudah memposting sekitar 6 postingan berkaitan dengan cekor Kemudian rekan-rekan bisa dibuka-buka saja ya Seperti berikut ini disini untuk cara pendaftaran Kemudian disini juga ada tutorial Nah disini untuk pengkaitan akun dan lain-lain ya Kemudian nanti rekan-rekan juga tinggal disimak saja step by stepnya Karena disini sudah lengkap sekali tutorial demi tutorialnya ya Nah disini step by step Kemudian disini admin juga sudah membaca tutorial lengkap ya Bagaimana cara melakukan tadi rekan-rekan Connect warat, ICO, staking dan lain-lain Sudah ada dalam kolom deskripsi disini Kemudian sebelum admin melakukan KYC ya Nah disini nanti rekan-rekan itu juga wajib mengunjungi saluran Twitter Dan juga telegram resminya ya Untuk mendapatkan info-info terupdate Nah disini kalau kita lihat banyak sekali informasi Dapatkan informasi yang terupdate berkaitan dengan KYCore ya Nanti rekan-rekan juga bisa melihat informasi secara lengkap disini Kemudian disini juga ada Twitter resminya Nah rekan-rekan juga bisa mendapatkan informasi dalam Twitter disini ya Secara resmi step by step Kemudian disini kalau kita lihat informasi resmi dalam Twitternya Berkaitan dengan staking dan pengklaiman NFT ya Karena disini admin tidak melakukan pengklaiman NFT Ya disini untuk NFTnya admin skip dulu Karena disini untuk NFTnya itu kita harus membeli ya Dengan menggunakan saldo coincore Dan juga masih banyak yang mengalami kegagalan Dan harus uninstall wallet metamax itu sangat beresiko Bagi rekan-rekan yang lupa koliprasi dari metamax ya Itu sangat beresiko sekali Jadi admin tidak melakukan claim NFT dan tidak melakukan stack NFT sampai disini ya Dan mungkin ke depan ya masih belum tahu Kemudian nanti rekan-rekan langsung saja bagi yang belum KYC ya Silahkan disimak sampai akhir Jangan di skip-skip dan kita coba untuk melakukan KYC disini Caranya nanti rekan-rekan tinggal masuk dalam menu seperti berikut Kemudian disini ada menu account ya Nanti rekan-rekan klip yang bagian menu account disini Nah kemudian disini rekan-rekan akan mendapatkan informasi alaman seperti berikut ini Dari sini ada menu KYC dan KYC nya itu ada 3 step ya Jadi step yang pertama rekan-rekan itu hanya perlu Mengirimkan foto KTP ya KTP depan kemudian disini KTP belakang Kemudian yang terakhir yang banyak kegagalan adalah Yang ketiga disini adalah mengirimkan foto selfie Yang lain disini rekan-rekan itu harus mempersiapkan tulisan ya Seperti berikut ini Jadi ada tulisan di dalam kertas ya Tulisan cakekore Kemudian rekan-rekan memegang foto KTP rekan-rekan semuanya ya Kemudian tinggal langsung selfie Kemudian jangan menggunakan kamera depan ya Karena itu nanti gambarnya akan seperti cermin Akan terbalik dan tidak terbaca ya Jadi rekan-rekan itu yang melakukan KYC Menggunakan kamera belakang ya Agar gambarnya itu bisa terbaca seperti berikut Dan jangan lupa sertakan tulisan tangan cakekore ya Seperti berikut Nah ini adalah cara KYC yang benar dalam fase yang ketiga Kemudian nanti setelah rekan-rekan berhasil Tinggal dilakukan pengkiriman saja ya Tinggal di klik kirim disini Nah kemudian disini juga ada untuk Cara mengubah ukuran file foto disini Mungkin untuk rekan-rekan yang file fotonya tidak bisa Nanti bisa diubah saja ya Atau nanti langsung dikirim ke WA Kemudian langsung dikirim lagi ya Atau di download Nah itu mungkin akan bisa Dan disini admin masih belum mendapatkan KYC Dan akan praktek ya Nah disini admin akan praktek Nah oke rekan-rekan dan disini sudah berhasil ya Dan disini sedang aplikasi KYC Anda telah dikirim ya Nah jadi disini sudah terkirim Kemudian disini bagi rekan-rekan nanti yang mengalami kendala Dalam masalah updating foto Nah rekan-rekan itu bisa kirimkan foto KTP Kemudian foto selfie-nya ya ke dalam WA Nah disini misal ke WA kerabat ya Jangan WA ke orang lain Karena disini untuk KTP dan lain-lain bersifat sensitif Nah jadi nanti rekan-rekan bisa dikirimkan ke WA kerabat dan lain-lain Kemudian nanti setelah itu rekan-rekan tinggal diunduh saja ya Seperti berikut ini Nah disini ada menu klik yang pojok kanan tinggal Kemudian bisa klik yang simpan di WA disini ya Nah ini sangat mudah sekali Pasti akan berhasil ya rekan-rekan Dan tinggal menunggu saja untuk approve-nya Kemudian juga sekali lagi Jangan sampai lupa ya rekan-rekan Nanti untuk yang ketiga Foto selfie-nya itu disertakan dengan tulisan cakekore ya Itu yang paling penting Karena foto yang ketiga itu banyak sekali rekan-rekan yang gagal Dan masih belum paham ya Jadi sekali lagi disitu harus menggunakan tulisan cakekore Dan juga foto KTP Kemudian disini juga banyak sekali fitur-fitur ya Di antaranya disini juga ada NFT Tapi disini admin tidak melakukan minting NFT ya Nah disini masih belum minting NFT Kemudian disini juga ada fitur NFT stacking Nah kemudian juga ada white paper Nanti rekan-rekan bisa dipelajari lebih lanjut lagi Dan yang paling penting itu adalah roadmap disini tadi ya Untuk masalah KYC itu ada bulan April Dan disini sudah bulan Mei Seharusnya disini KYC-nya akan ter-approve ya Karena disini kita sudah memasuki bulan KYC Kemudian disini untuk sekali lagi withdrawal itu Akan start pada bulan Agustus ya Dan mumpung masih ada kesempatan mining Jangan lupa nanti rekan-rekan tinggal selalu klik claim event airdropnya ya Atau event miningnya itu langsung di claim saja setiap hari Untuk mendapatkan coin core sebanyak-banyaknya Atau coin cake sebanyak-banyaknya Nah oke rekan-rekan selesai kalian dulu konten dari saya Semoga ini bisa memberikan informasi Updating ya tentang cakek core Nah sekian dan terima kasih Sampai jumpa di sini